Aksi unjuk rasa, buntut promo minuman keras berbau sara yang dilakukan oleh klub Malam Holy Wings kembali terjadi. Ribuan umat Islam yang mengatasnamakan aliansi ulama dan tokoh Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan gedung negara Geraha di Surabaya selasa sore. Aksi unjuk rasa, buntut promo minuman keras berbau sara yang dilakukan oleh klub Malam Holy Wings kembali terjadi. Ribuan umat Islam yang mengatasnamakan aliansi ulama dan tokoh Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan gedung negara Geraha di Surabaya selasa sore. Mereka membentangkan poster dan spanduk menuntut Pemprov Jawa Timur menutup seluruh outlet Holy Wings di Surabaya secara permanen. Sempat terjadi adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan saat masa memaksa masuk gedung negara Geraha di dan merusak pagar berduri kepolisian. Namun keributan tak berlangsung lama setelah perwakilan masa diterima oleh pihak disbut par. Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan ini, masa ingin Pemprov Jawa Timur bersikap tegas. Selain menuntut Holy Wings ditutup permanen, pihak yang terlibat dalam kasus ini juga dihukum berat. Kami tidak melanggar undang-undang ya. Kalau harus sesuai dengan hukum Islam, mereka peleceh agama itu harus dibunuh. Ya, sahabat Halid Ibn Walid, Umar Ibn Abdul Aziz, generasi ke generasi peleceh agama itu dibunuh. Kita tidak menuntut untuk membunuh. Tapi enam orang, dan jangan hanya enam orang hanya pegawainya, tapi yang punya saham dan juga manajernya, orang-orang yang istilah yang punya kebijakan di situ, mereka juga dihukum. Aksi unjuk rasa di calon Gubernur Suryo ini sempat membuat arus lolitas macet dan jalan ditutup total. Lukman Rosak, Surabaya.